Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik saja dimanapun kalian berada Nah, ketemu lagi dengan saya Cahya Di sini di Youtube channel Familia Nuralib Nah, kita ucapkan selamat datang Bagi yang baru bergabung dengan Youtube channel kami Dan terima kasih Terima kasih juga kepada yang sudah Menyikuti Youtube channel Familia Nuralib Nah, jadi kali ini Kita akan membahas Satu barang Yang masih kita simpan Dan kita jaga Dari awal kita Datang ke luar negeri Nah, di dalam cerita saya Pertama kali saya datang ke Spanyol Jadi sedikit cerita Saya awal kesini itu tahun 2007 Bulan Juli Nah, sekarang sudah tahun 2020 Kenapa barang ini spesial buat saya Dan masih saya simpan Karena barang ini yang menemani saya Waktu awal-awal saya datang ke Spanyol Dalam keadaan tidak punya teman Tidak punya handphone Karena di 2007 itu handphone belum yang sebanyak sekarang Belum ada internet Belum ada koneksi internet sebanyak sekarang juga Yang gampang kita ketemuin dimana-mana Nah, jadi dulu barang inilah yang saya gunakan Yang saya sering gunakan Buat surhat Buat Coret-coret Iseng-iseng gitu lah Nah, jadi karena kita jauh dari keluarga dulu Dan saya disini juga Saya berangkat kesini bersama keluarga Indonesia Tapi bukan keluarga saya Saya dibawa sama keluarga Indonesia Untuk membantu mereka Selama mereka di Spanyol Dulu kontraknya 4 tahun Tapi sebelum 4 tahun Saya Cuma 1 tahun Saya udah Meninggalkan mereka Karena satu hal yang Kami tidak cocok Dan saya harus pergi dari rumah mereka Nah, pada hari ini saya bawa Berkualang juga Barang apakah yang saya bawa Ini Si buku Si buku Yang selalu Buat saya curhat Nah, apa aja di dalam buku ini Nanti saya ceritakan Nah, yang lebih seru lagi Video ini adalah Video kolaborasi Dengan teman-teman saya Yang ada di seluruh dunia Nah, mau tau siapa aja Yang ikut kolaborasi saya Saksikan Tinggal di luar negeri Dengan 4 musim Wajib banget Bawa barang-barang ini tuh Yang pertama itu Barang apakah yang saya punya Penasaran Apa aja barang itu Minyak kayu putih Karena guys Di Eropa itu Nggak ada masuk angin Nah, yang lebih seru lagi Ulekan Kan Pak ini Nggak bisa ngulek sambel ya Gue bersyukur banget Karena gue pindah ke sini itu Rasanya benar-benar pindah teman-teman ya Wajib aku bawa ke sini 20 tahun Itu ini Kenapa? Karena itu adalah satu Kenangan-kenangan dari ayahku Dari papaku gitu Yang ini juga Nggak bisa pisah dari aku Bawa semua barang gitu Pakai kontainer jadinya Mamiku udah kesan Tapi aku santai aja Nah, itu tadi teman-teman saya yang juga seru-seru Punya barang yang mereka simpan sampai saat ini Dan sekarang Saya mau ceritakan dulu nih Buku ini Apa isinya di dalam Jadi Saya datang sini Tahun 2007 Belum ada pengesan tren Dan tidak bawa handphone Kalau saya kangen keluarga Kalau saya kangen rumah Maka saya akan menulisnya di sini Karena dulu Eh, ada rumah Nanti ya Karena dulu Nelfon ke Indonesia itu Sekitar seminggu atau dua minggu sekali Itu mahal Zaman dulu Kita beli kartu Semacam kartu Telepon gitu Digosok-gosok Terus kita namanya Dari telepon rumah Dan saya diizinkannya Teleponnya itu Cuma satu kali dalam seminggu Satu atau dua kali dalam Eh, satu kali atau dua minggu sekali Saya bisa nelfon ke Indonesia Jadi kebayangkan Pertama kali merantau Langsung jauh ke Spanyol Dan teleponnya itu Ya, banyak sih yang lebih Menderita dari saya Karena Bahkan mereka gak bisa nelfon Tapi saya dulu Merasa Sedih juga Karena Kayak gitu Bisa aja gitu Nah Dan kalau lagi saya sedih Jadi mewah Dan kalau saya sedih Saya selalu Menulis Kesedihan saya disini Saya ilang kesedihan Kalau sekarang kalian tulilah kan Kangen video call Pagi kangen video call Siang kangen video call Gratis Ya, gak gratis sih Tapi Fasilitasnya Lebih gampang Dan disini Tertulis juga Cerita-cerita Tentu saya Gak kerja Saya kekurangan uang Saya Ketemu teman-teman baru Saya belajar bahasa Spanyol Jadi disini ada Semua Dan ada juga Barang-barang Yang menemani saya Gak dibawa dari Indonesia sih Tapi Gak dibawa semua dari Indonesia Tapi Ini dari awal-awal banget Saya disini Masih saya simpan Apakah barang-barang itu Yaitu Mari kita mulai Ini Ini jadwal puasa Tahun 2008 Eh 2009 Sorry 2009 Nah ini 2008 Ini jadwal puasa 2008 Dari KBRI Madrid Ini juga Undangan-undangan Tentang Idul Fitri 1429 Oktober 2008 Ini juga dari Madrid Terus Ini juga Undangan Buat Salat Hari Raya Idul Fitri KBRI Madrid 1430 1430 Ok Dan ini juga Kunjungan program wisata Keluarga KBRI Madrid 2022 Maret 2009 Oh ini Jadi dulu saya ikut Kunjungan program wisatanya KBRI Madrid Kenapa saya dekat sekali Dengan KBRI Madrid Karena dulu memang saya datangnya Dari KBRI Madrid Jadi saya dulu Berada di kenyamanan Lengkup KBRI Madrid Kalau sekarang Saya berpetualang Di luar Lengkup KBRI Madrid Tapi hubungan saya Baik Ya KBRI Madrid Itu adalah rumah Kedua kami Di luar negeri KBRI itu Jadi Jadi yang Yang dari KBRI Saya simpan Itu berarti Sekali Nah yang kedua Setelah saya Berpetualang Saya keluar dari Lengkup Keluarga yang membawa saya Ke Spanyol Saya berpetualang Dan di petualang saya Saya menemukan banyak teman Saya menemukan Teman yang sekarang Jadi suami Jadi ini adalah Selama dulu kami Jauh Jadi surat-surat di postcard Saya dulu pernah Pernah ke Battle Jadi dulu Dikirim Postcard Ini ada Postcard Postcard Dan Ini juga Postcard lagi Ini juga surat lagi Ini juga surat lagi Jadi ini Menemani Ini juga Barang-barang yang Surut Menemani Perjalanan Ada apa lagi ya Hah? Apa sayang? Boleh Iya boleh Ini 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 adalah Post Apa? Tuh Ini Ada Perangko Namanya Jadi ini Perangko-perangko Yang saya kumpulin Dari awal-awal Saya datang ke Spanyol Cuma dikit Dan belum disusun Sampai sekarang Dan sekarang juga Sudah gak kumpulin Lagi Karena males Ini ada Uang Uang Mana aja Uang Uang Dari seluruh Dunia Sipu ini Uang koleksi Yang saya simpan Nah Kalau ini Uang Indonesia Yang masih Kita simpan Ada berapa Sipu Yang kita simpan Sampai saat ini Ada yang nyanyi pimi 100 rupiah Aku punya 200 Eh cuma satu ya Jadi 100 rupiah 1000 rupiah Ini ini baru sih Ini termasuk baru Ini 5 rupiah Tapi kalau ini Ini beli di Barcelona Di pasar Barang-barang Antik Barcelona Kalau ini Baru dari Indonesia Ini Boleh 2 Boleh sayang Beri uang 3 uang 100 rupiah Dulu kalau jajan Kalau jajan Acara Arak-arakan 17 Agustus Baru jajannya 2 gini Kalau sehari-hari Jajannya Separuh dari ini 50 rupiah Itu juga Gak tentu Lu gak tentu Jajan Sekolahnya 5 ribu Sama 2 ribu Ini uang baru Ini 1 rupiah Kalau ini Beli di pasar Barang-barang Antik Nah Kalau ini 10 ribu Rupiah Zaman dulu Nih Ada yang masih Nyimpet gak Tuh Ibu kita karting Nih Masih dulu dia Ini uang baru Ini 5 ribu Rupiah Nih Saya ya Punya duit Banyak segitu Kalau ini Menjul Sering buat Becandaan Ya Siapa Yang punya rumah Mana Ada di belakang Bercerai Oke Uang mudah Serat-serat Sudah Dan Ada buku Catatan Di dalam Buku catatan Jangan ada Uang kebalik Batu aja Ini juga Buku ini Juga Yang saya bawa Dari awal Saya datang Ke Bacelotel Panyol Buku ini Masih saya simpan Sampai sekarang Ini lumayan Kecil Kalau ini Dulu dibeli Di Bintaro Plaza Pake uang Hasil kerja Sendiri Dua minggu Sebelum Pergi ke Spanyol Aku beli ini Harganya 5 ribu Tapi 5 ribu Terus dulu Gede banget Aku beli Karena dulu Aku punya satu Yang Lebih kecil Dari ini Tapi udah penuh Buku catatannya Dan karena udah penuh Aku beli lagi Karena aku Yakin Aku di Spanyol Bakalanya Akan Kesehangan Kesehangan Akan sedih Maksudnya Jadi aku beli ini Yaitu buat Dan ternyata Berguna banget Kan Di Spanyol Dulu Karena di Madrid Dulu Kalau udah selesai kerja Sore-sore Malem-malem Suka melek Sendiri Kadang suka Mikir yang Enggak-enggak kan Keluarga di rumah Gimana Ini gimana Itu gimana Jadi dengan menulis Saya bisa Mengingat Apa yang saya Rasakan dulu Dengan menulis Saya Kekbantu banget Jadi mikir Mikir positif Ibarat Maksudnya Kita nulis apa Jadinya Oh belok kesini Dari yang Apa namanya Kisah sedih Jadi kisah bahagia Yaelah Ya gitu deh Pokoknya Lebih lah Ini deh Buka ini Jadi lebih Lebih lagi Jadi gitu Jadi perbedaan Antara dua buku ini Ini hadiah Ini Ini hadiah Dari teman SD saya Nih Kalau ini Apa namanya Beli Terus ada apa lagi Ada peta Sebenarnya kalau peta Ada banyak sih Di rumah ini Tapi disimpan di atas Lemari Itu Tapi ini peta Eh peta apa ya Bentar ya Oh jadi ini peta Agila Eh Bazzle Oke Oke ini peta Bazzle Seperti yang saya Ceritakan tadi Saya pernah Kerja di Bazzle Dan ada Ini Kotok Ini ada Ibu saya Ini foto Di bawah Tahun 2007 Ibu saya Sekarang Sudah Gini Dan adik saya Juga Sudah Gede Ini Adik saya Paling Kecil Kedua Sekarang Sudah Gede Sudah Remahnya Ada foto Culunmu Jadi Jangan Macem-macem Kalau Sekarang Gaya-gaya Ada foto Culunnya Itulah Tadi Isinya Sebenarnya Ada banyak banget Saya bingung Malahan Mau jelasnya Gimana Tapi itulah Kira-kira Barang-barang Yang masih Saya Simpan Sampai Saat ini Dari awal Saya Ada di Spanyol Dan Yang paling tua Adalah Buku ini Buku Ini Dan Dia Melindungi Dia Melindungi Apa Namanya Pekenangan Saya Yang Lain Jadi Karena Ada buku Ini Semuanya Saya Masukin Sini Jadi Ketahuan Kalau Itu Barang-barang Penting Sekian Tadi Cerita Saya Tentang Buku Ini Saya Sudahi Dulu Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Dan Jangan Lupa Like Videonya Tulis Di Kolom Komentar Kalau Ada Yang Kalian Sampaikan Saya Jangan Lupa Kunjungi Youtube Channel Teman-teman Saya Yang Ada Di Bawah Kolom Deskripti Ini Dengan Tema Yang Sama Yaitu Barang Yang Mereka Bawa Dari Awal Mereka Datang Ke Luar Negeri Baiklah Saya Pemir Tundur Diri Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima 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 Terima